Pemirsa tiga calon presiden pemilu 2024 bakal beradu ide dan gagasan dalam tema pertahanan yang akan digelar pada 7 Januari mendatang. Sejumlah pihak menilai debat ketiga itu menguntungkan Capres Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat ketiga Pilpres pada 7 Januari 2024. Debat ini akan diikuti oleh tiga calon presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Tema yang diusung dalam debat ketiga yakni Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik. Calon presiden nomor 23 Ganjar Pranowo mengaku siap menghadapi debat yang akan dilaksanakan 7 Januari tersebut. Ganjar menyebut percaya diri menghadapi debat bertema pertahanan ini. Begitupun calon presiden nomor 1 Anies Baswedan, Timnas Amin meyakini Capres dari Koalisi Perubahan bisa memberikan gagasan baru di panggung debat. Sementara itu tim kampanye nasional Prabowo Gibran sangat percaya diri di debat ketiga lantaran Prabowo Subianto saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI dan dianggap menguasai materi. Namun demikian, semua pihak menilai tidak semua orang menguasai materi yang berkaitan dengan jabatannya. Lalu siapa yang diuntungkan dalam debat bertema pertahanan nanti? Apakah Capres Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menhan atau justru Ganjar dan Anies Baswedan yang justru bisa memberikan kritik terhadap jabatan Prabowo tersebut? Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.